Intro Salam jumpa kembali Buat sahabat kami pecinta tinju Di seluruh Indonesia Kami menyampaikan bahwa Pertandingan Floyd Mowater Persus Logan ini Dengan metode Floyd Mowater saatnya Bekerja cerdas Bukan bekerja keras Itulah metode yang dipakai dia Untuk berhadapan dengan Logan Paul Si pencipta rekor persilangan Floyd Mowater Jr Inilah ulasan kami Salam besor boxing pemirsa Kami kembali Sampaikan dan informasikan Kepada anda bahwa TP1 pada hari seni Tanggal 7 Juni 2021 Akan menayangkan Live Dari Amerika Serikat Fight antara Floyd Mowater Jr. vs Logan Paul Ini rekor persilangan Yang sangat luar biasa Yang diciptakan Atau yang dibuat oleh Floyd Mowater Banyak beberapa Rekor yang pernah dia Buat antara Floyd Mowater Jr. Dengan Connor Mike Gregor Yang semula tidak pernah Diprediksi bisa akan terjadi Dan kemudian dia Fight ekshibisi juga Dengan Tessy Nasupawa di Jepang Dan ini yang ketiga Dia akan fight Melawan Logan Paul Dan Dengan rekor yang Sangat pantasis 50 kali Belum tercoreng Ini menjadi jualan Yang sangat menarik Bagi Floyd Mowater Dia beradu Pukul diatas ring Dengan Logan Paul Yang beratnya Sampai 190 LBS Atau Kalau dikilogramkan 90 kilogram Dan Floyd Mowater Jr. Dengan berat 160 LBS Atau diukur dengan Kilogram Sama dengan 72,5 kilogram Luar biasa Perbedaan berat Dia benar-benar Membuat rekor Yang tidak Semula dipikirkan oleh orang Pertandingan ini Akan diatur dengan Sistem peraturan Yang tidak lagi Tidak memakai juri Di sisi ring Mereka hanya fight Selama 8 ronde Satu rondenya 3 menit Dan memakai globe Atau sarung tinju 8 oz Dan Inilah yang sangat menarik Bahwa Pertandingan ini Di seluruh dunia Ditayangkan Dan sangat Menjanjikan Karena Floyd Mowater Jr. Mengatakan Bahwa dia Akan membuat Rekor tercepat Dia pernah mencatatkan Rekor Tercepat Yaitu 72 detik Ketika dia melawan Tony Duran Tanggal 9 Mei 1997 Dia membuat KO Tony Duran Hanya dalam 72 detik Dia menyanyikan Akan bisa memukul KO Logan Paul Di bawah 72 detik Dan demikian juga Halnya Logan Paul Logan Paul Akan membabi buta Menghadapi seorang Floyd Mowater Jr. Karena Dengan bobot Dan power Yang sangat besar Sekitar 90 kg Dia akan Membahayakan Bagi Rekor 50 Belum terpecahkan Bagi Floyd Mowater Inilah yang Sangat menarik Berbagai Prediksi Dan ramalan Sudah Terjadi Di seluruh Dunia Bahwa Floyd Mowater Jr. Sebenarnya Di ujung tanduk Dia melawan Dengan bobot 22 kg Beda berat badan Suatu hal Yang belum pernah Terjadi Di atas ring Ini dia Buktikan Dalam Laga Fight Yang akan Kita saksikan Nanti Tanggal 6 Juni 2021 Waktu Amerika Serikat Tanggal 7 Juni 2021 Waktu Indonesia Bagian Barat Nah Demikian Beberapa Catatan Yang bisa Kami Sampaikan Bahwa Pertandingan Ini Memakai Globs Yang berat 12 Ons Yang semestinya Di kelas menengah Memakai Berat 10 Ons Jadi Sangat Banyak Perbedaan Inilah Eksibisi Yang luar Biasa Yang dibuat Oleh Floyd Moweter Juni Siapakah Yang akan Memenangkan Pertandingan Ini Bahwa Ini Akan Menjadi Sangat Menarik Jika Logan Powell Punya Pukulan Power Yang Sangat Besar Ada Kemungkinan Ini Akan Terjadi No Contest Dengan Strategi Floyd Moweter Akan Jatuh Dari atas Ring Ketika Dipukul Sehingga Rekornya 50 Tidak Akan Terpecakan Karena Hasil Dari Pertandingan No Contest Itulah Prediksi Yang bisa Kami Sampaikan Dan Logan Powell Juga Seperti Yang Kita Sampaikan Dia Tidak Akan Bermain Cantik Karena Dengan Bobot Yang 90 Kilo Dia Akan Bermain Habisan Tanpa Harus Bermain Seni Tinju Untuk Meraih Kemenangan Tersebut Itulah Yang bisa Kami Sampaikan Selamat Menyaksikan Siapakah Pemenang Dari Rekor Persilangan Yang Diciptakan Oleh Floyd Moweter Junior Sukses Prediksi Dan Prediksi Yang Terus Mengalir Untuk Mengamati Atau Memberikan Pandangan Tentang Fight Antara Floyd Moweter Junior Dan Logan Powell Ini Adalah Pertandingan Yang Benar-benar Fight Bukan Suatu Eksibisi Karena Mereka Bermain Dalam 8 Ronde Dengan 21 Tetap 3 Ronde Jadi Inilah Floyd Moweter Junior Diibaratkan Bermain Api Bahwa Apapun Ceritanya Logan Paul Itu Adalah Sudah Termasuk Petinju Yang Sudah Mempercapkan Diri Sejak Bulan Desember Mereka Direncanakan Akan Fight Kemudian Bulan Februari 2021 Dan Jadinya Bulan Juni Tanggal 6 2021 Sehingga Diprediksi Jika Logan Paul Dengan Bobot Berat Badan Yang 22 Kilogram Lebih Berat Dari Floyd Moweter Junior Yang Floyd Moweter Junior Hanya Berat 72 Kilogram Sedangkan Logan Paul Itu 90,4 Kilogram Dengan Bobot Yang 22 Kilogram Lebih Berat Akan Sangat Membahayakan Bagi Rekor 50 Belum Terpecahkan Bagi Floyd Moweter Jika Logan Paul Bermain Membabi Buta Dia benar-benar Mengadu Power Memukul Hajar Habis Orang Floyd Moweter Peluang Lucky Blow Akan Terjadi Dan Jika Itu Terjadi Pukulan Maut Dari Logan Paul Mengenai Bagi Floyd Moweter Tentu Seorang Floyd Moweter Junior Yang Sangat Cerdas AQ Ringnya Yang Luar Biasa Dia Akan Bermain Bisa Membuat Pertandingan Itu Menjadi Pertandingan Yang No Contest Dia Akan Membuat Bersandar Di Tali Ring Ketika Pukulan Yang Membabi Buta Kembali Dilepaskan Oleh Logan Paul Dia Otomatis Akan Terjatuh Di Keluar Ring Sehingga Hasilnya Bisa Menjadi No Contest Itulah Berbagai Prediksi Yang Bisa Kami Sampaikan Karena Ini Sangat Memahyakan Logan Paul Betinju Yang Sudah Mempersiapan Diri Dan Floyd Meweter Betinju Yang Begitu Garang Dengan Segala Prestasinya Lima Juara Dunia Di Lima Kelas Berbeda Itu Menjadi Jualannya Dan Juga Rekor Yang Belum Terpecakan Itu Menjadi Jualan Yang Selalu Dia Gadang Dan Semoga Tidak Terpecakan Tetapi Kalau Seperti Yang Saya Katakan Tadi Ada Kemungkinannya Logan Paul Akan Bermain Membagi Buta Otomatis Rekor Ini Akan Pecah Akan Tayangkan Minggu Hari Senin Di Watu Indonesia Bagian Barat